Badan Pengawas Pemilu masih menelusuri kesalahan distribusi surat suara yang telah diterima para pemilih di Taipei, Taiwan. Bawaslu juga menyarankan surat suara tersebut jangan dianggap rusak seperti yang direncanakan KPU karena berpotensi menimbulkan kebingungan hingga pemilih bisa mencoblos menggunakan dua surat suara. Badan Pengawas Pemilu akhirnya angkat bicara terkait permasalahan penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Bawaslu telah menelusuri 62 ribu surat suara yang dikirim prematur di luar jadwal untuk 31 ribu lebih pemilih di Taiwan namun belum menyatakan adanya pelanggaran. Sementara terkait surat suara, sikap Bawaslu berbeda dengan KPU. Jika KPU berencana menganggap 62 ribu surat suara tersebut rusak dan akan mengirim surat suara baru, Bawaslu menyarankan tidak demikian. Solusi tersebut dianggap berpotensi menimbulkan kebingungan bagi para pemilih di Taiwan hingga rawan seorang pemilih dapat mencoblos dua kali karena dua kali mendapat surat suara. Berpotensi pelanggaran pidana jika berikutnya terjadi lagi kerusakan dan kemudian diberikan surat suara pengganti lebih dari satu kali. Kemudian yang keenam berpotensi penyalahgunaan surat suara yang berdampak pidana pemilu. Kemudian juga yang tujuh berpotensi memunculkan kendala bagi PPLN untuk memilah atau memastikan surat suara yang masuk dan dikirim sebelum tanggal 2 Januari dan dikembalikan pada penghitungan suara. Sebelumnya KPU mengklaim PPLN Taipei telah mengirimkan surat suara untuk metode pemilih via pos tanpa sepengetahuan KPU. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Yudi Richard, Sadusanto, melaporkan.